Intro Berdapatan dengan bulan suci ramadhan kejaksaan negeri Labuhan Batu menerapkan restoratif justice atau menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terhadap tiga perkara dengan sebelumnya mendapatkan persetujuan dari Jampidum Kejagung RI Bapak Dr. Fadil Zumhana Ketiga tersangka dimana dua diantaranya sempat ditahan di lapas rantau perapat akhirnya langsung dapat bebas tanpa harus mengikuti persidangan pada kamis sore di halaman kejari setempat Kepala Kejaksaan Negeri Labuhan Batu Jeffrey Penanging Maka P2 menyebutkan syarat untuk diterapkan keadilan restoratif adalah perdamaian yang dilakukan antara tersangka dan korban harus telah terpenuhi yakni korban memaafkan kecalahan tersangka dan ketiga tersangka yang dihentikan penuntutan ini masing-masing Abdul Kadir Nasution alias Kodir dan Ponirin alias Poniran tersangka penganiayaan dan kedua tersangka dengan para korban masih ada hubungan keluarga dan sepakat untuk berdamai sementara Lutfi merupakan tersangka penelantaran anak telah berdamai dengan istrinya selaku pelapor dan pihaknya akan terus mengupayakan penerapan keadilan restoratif ini terutama yang masih ada hubungan keluarga antara tersangka dan korbannya tanpa mendapatkan intervensi dan pemanfaatan dari pihak luar yang terpenting adalah para korban yang terutama adalah ketika korban memaafkan dan memberi maaf mengampuni perbuatan tersangka disitulah kita sebagai dasar untuk melakukan restorasi justice sangka telah dimahafkan oleh korban jadi sudah terjadi perdamaian sehingga proses restorasi justice ini bisa berjalan dengan baik dan lancar penerapan keadilan restoratif ini ditandai penyerahan salinan surat ketetapan penghentian penuntutan atau SK2P oleh Kepala Kejaksaan Negeri Labuhan Batu kepada para tersangka dan melepaskan baju tahanan yang dipakai oleh tersangka dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Tim Liputan melaporkan